Intro Sang juara yang kini tak punya klub Pernah menjadi sosok striker tangguh Liga Indonesia dan Timnas Indonesia Namun, kini sang pemain hilang entah kemana Apa kabar Yonki Aribowo? Penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan nama Yonki Aribowo Striker asal Tulung Agung yang diorbitkan oleh Persi Kediri Hingga menembus Timnas Indonesia Sempat bermain di Arema Indonesia Lalu hijrah ke Persi Samputra Samarinda Dan bersinar lagi saat membela Baritop Putra Haril Yonki Aribowo akhirnya merosot Pernah meranjak lagi saat berseragam Sriwijaya FC Namun, Yonki Aribowo pun kembali tenggelam Terakhir ia membela Badak Lampung dan Persi Babalikpapan Yonki Aribowo yang digadang-gadang akan menjadi striker masa depan Indonesia Saat ini justru berstatus tanpa klub Salah satu mantan rekannya saat bermain di Persi Kediri dan juga Timnas Indonesia yaitu Hamka Hamzah Beberapa waktu lalu, coba menyambangi Yonki Aribowo di Jakarta Kegiatan sekarang mungkin latihan sama Bang Muli Di MSG mendampingi anak-anak juga Saya belajar jadi pelatih Ungkap Yonki Rupanya Yonki Aribowo mengantongi lisensi CAFC Dan berencana untuk menjadi pelatih sepak bola Tapi ia juga masih aktif bermain dan mengikuti seleksi di klub-klub Selain itu, Yonki Aribowo juga mengaku mengisi waktunya dengan meneruskan bisnis keluarga di bidang konveksi Alasan kegagalan dan tenggelamnya Yonki Aribowo menurutnya Satu, cepat puas main di Timnas Yonki Aribowo menyesali akan hal itu Dua, sempat tolak tawaran dari klub-klub Seperti klub Persi Kediri